Halo teman-teman, apa kabar? Udah lama banget gue gak buka acaranya duluan Jadi kemarin-kemarin ini biasanya gue bikin video itu selalu dimulai dengan langsung pembukaan ngerjain sesuatu Nah, kali ini, video gue kali ini, gue tidak akan membuat sesuatu Tapi gue akan membahas mengenai kegiatan hobi kayu Nah, kalau dibilang nih hobi kayu tuh apa sih? Ya, orang yang hobi sama kayu Jadi, gue ceritanya mau throwback Throwback tuh istilahnya kilas balik Komunitas hobi kayu Jabodetabek itu punya acara yang namanya Wood Talk and Festival Yang diadakan pertama kali tahun 2017 Tepatnya tanggal 7 Oktober Nah, sekarang gue tuh mau ngebahas mengenai videonya Kalau setahu gue sih, gue belum pernah mengupload videonya Jadi, gue mau kita lihat bareng-bareng videonya seperti apa Kegiatannya seperti apa Seru banget sih sekalian gue mau kilas balik Jadi, ingat zaman kemarin-kemarin nih Kira-kira hampir 3 tahun yang lalu lah 2017 Kita langsung aja lihat videonya ya guys ya Gue klik dulu nih di laptop Oh iya, gue mau pakai ini headset Jadi, sambil ngedengerin Gue akan bahas videonya Karena akan tayang langsung di layar ini Oke, udah mulai nih Selamat menyaksikan ya guys Ini dia nih Ini adalah venue di mana Wood Talk and Festival 2017 itu diadakan Jadi, ini tepatnya di Rasuna Said Plaza Festival Dekat kampus banking Banking Ini rapat nih Ini rapat Briefing pagi sebelum mulai Ini hari pertama nih Deg-degannya kayak apa Waduh, gue ngerasain deg-degannya sih Nggak gue doang Jadi teman-teman panitia Tuh ada reja Ini sekjen gue Ini mas Donny Mas Donny ini Founder Hobi Kayu Nih, gue sama reja Buka acaranya Kojev Kojev bawain acaranya Sama ada MC pendampingnya cewek Tuh, lihat tuh Aduh, gila tuh Kalau gue lihat ini Kayaknya Seru banget gitu Jadi, kita semua panitia tuh Deg-degan Deg-degannya Apa ya Seru Terus Looking forward Wah, tuh ada Om Gilman Ada Om Andi Dari Bandung Wah, gila Ada Paceng Dari Propan Nah, ini kita ngadain workshop nih Ini workshopnya Propan nih Nah, ini kayaknya games Kalau nggak salah nih Ini games Gue lupa deh Ada Pak Terry masih Lalu Nah, ini sponsor-sponsor kita lah Biasa Jadi, kita memang bisa ngadain acara ini Karena sponsor-sponsor Tuh, bagiin hadiah Sama Avian Masih ikut waktu itu Tapi Bootnya nggak dibuka Jadi, dia cuma ikut aja Tuh Ah, ini istrinya Kojev Waduh Ini seru banget sih Gue Kalau throwback Ini hari pertama loh guys Ini Ini hari pertama Jadi Aduh, gue susah deh Mau ngomong apa lagi ya Gue merenca dek-dekan sih Asli Apa ya Kalau bisa dibilang Yang support gue Masih ada Gladys Gladys Interior Design Gue masih mau dibilang Apa ya Kayak Bener nggak ya Ini acara bakal berhasil Atau Dapet nggak ya Dana sebanyak itu Masih ada Becky guys Sama Om Hendro Wah, ada Yunan juga Ngambil video Waduh, ini seru banget Nih HPL nih Omega Corona Om Bram Om Bram Selalu Wah, bio Om Wicak Ini udah nggak tau kemana nih Nggak tau nih Nggak pernah ikut-ikut lagi nih Om Wicak nih Cuman ya Mungkin sukses terus Aduh, Pak Ya Allah Bapakku Pak Rus Lucu banget Dosen dari Pika Selalu dapet Selalu ngajarin ilmu-ilmu Perkayuan Gokil sih Pak Rus Bisa jadi role model gue Terus tuh Pak Rus Orangnya lucu lagi Dia kalau bawain sesuatu Lucu banget Ini hasil karya Yang Jadi kita ada perlombaan Waktu itu Sebelum dateng ke acara ini Disiapin waktu Berapa lama gitu Untuk Bikin sesuatu Terus Eh Ada istri gue tuh Istri gue Oh udah ngomongnya Sampai jumpa besok Katanya Istri gue bawain acara Iya Ngelelang nih Ngelelang Ngelelangannya gokil lagi Dasyat Harganya dasyat banget Oh Udah abis nih Terobek hari pertama Waduh Itu dia Gue Belum semua bisa gue omongin Tapi ini udah abis guys Gimana Masih ada yang kedua sih Tapi Ntar loh Kesimpulannya adalah Waktu itu Gue sangat Berterima kasih sama sekjen gue Si Reja Karena Semua ini yang ngerjain dia Gue kiel sih Dia yang nge-set semuanya Ya Gue waktu itu bagian ke vendor-vendor aja Untuk nemuin Kita bahas konsepnya Mengenai acara yang mau akan dibuat Ini acara pertama kita Hobi Kayu Jabodetabek Seru banget Gue Amaze banget Amaze banget Dan bisa terjadi Dan acaranya rame gitu Dan Feedback orang-orang Positif semuanya Terus Aduh Gila nih Kalau Ah gue gak bisa ngomong apa-apa lagi sih Sebenernya Masih ada sih Terobek yang Hari keduanya Hari keduanya Di 2017 tuh Tapi Kita sambung di next video aja Ini kita bahas yang hari pertamanya aja dulu Itu gak tidur Teman-teman panitia Terima kasih banget gue sama teman-teman panitia Dan satu lagi Kita semua itu Tidak dibayar Wow Keren sih Jadi Kebetulan nih Dana yang kita kumpulin semuanya Itu memang habis untuk acara itu Lihat aja Kita bikin panggung Kita pakai tenda Kita Datangin bintang tamu Terima kasih lagi buat Pak Arus juga Yang udah datang Njempetin Dan Alhamdulillah sih nih acara Terus berjalan Sampai yang kemarin terakhir tuh ada Di Pekan pendidikan Kebudayaan Gede banget Aduh Tapi nanti kita Kita akan bahas satu-satu Ini gue akan bahas ini dulu Terima kasih lagi untuk Mas Doni juga Yang udah Apa namanya Ngebentuk Komunitasnya Sampai sebesar ini Kita sebagai komunitas Tinggal ngejalanin aja Apa yang ada Terima kasih buat teman-teman sponsor Yang udah Ngikut kita dari awal Udah percaya Dengan komunitas kita Banyak banget Gak bisa saya sebutin Satu-satu Disitu Tadi ada keliatan Semuanya Thank you Thank you banget Aduh Gue seneng banget deh Gue rasa Sekian dulu deh Gue Abis kata-kata gue nih Untuk Ngebahas ini semua Kalau mau tau Kita lanjut lagi aja Di video berikutnya Ya guys ya Sekarang gue mau Apa ya Mau berkarya lagi deh Jadi setiap liat Video yang ini Rasanya tuh pengen Bikin sesuatu Oke Kita ketemu lagi Di video berikutnya Jangan pernah Berhenti Berkreasi Karena kalian Tidak Sendirian Kita rame-rame Makanya nih Acara terjadi Karena kita rame-rame Bareng-bareng Gokil Thank you Bye-bye guys